Chapter 1271 Chapter 1271 akhirnya mendapat kesempatan untuk mengambil tindakan. Meskipun Gu Wolf terkejut dengan tindakan Nero dan Danny, dia tidak menganggapnya terlalu serius setidaknya tidak cukup untuk membuatnya menyerah pada pemikiran untuk menangkap Michelle. Menghadapi serangan diam-diam Gu Wolf, Stefan memeluk Michelle erat-erat, lalu berbalik dan berdiri di depan Willow dan Wallis. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk melakukan serangan balik. Aku saja, akhirnya giliranku untuk pamer. Carson bergegas ke belakang Stefan dan Michelle. Dia mengangkat pedang dengan cahaya biru, lalu memadatkan energi pedang yang memesona dan menyerang Gu Wolf dengan ganas. Orang ini berhasil menembus tahap tengah alam pembangunan fondasi. Ketika merasakan kultivasi Carson yang eksplosif, Stefan lagi-lagi terkejut. Sialan, biarkan aku menunjukkan kepadamu versi yang disempurnakan dari tebasan pemecah langit jiba leluhur pedang ini. Carson tertawa bangga sambil mengayunkan pedangnya untuk menyerang Gu Wolf, tetapi hasilnya dasar tidak tahu diri. Pergi sana. Menghadapi pedang Carson yang tampaknya sangat kuat, Gu Wolf menyapukan kipas lipatnya dan menembakkan tebasan energi berbentuk sabit yang secara langsung mengalahkan energi pedang Carson, lalu terus terbang menuju Carson. Sial, tingkat kultivasi orang ini setidaknya berada di puncak alam pembangunan fondasi. Melihat serangannya yang dibantu oleh senjata abadi dengan mudah dikalahkan oleh Gu Wolf, Carson menyadari bahwa dia lebih lemah. Dia berteriak dengan sedih, Tolong, ganti orang. Bikin masalahnya makin rumit saja. Stefan terdiam beberapa saat karena Carson yang yang gagal pamer malah kena hajar. Dia mengangkat tangannya, menarik kerah Carson dan menariknya ke belakang. Sambil memicinkan matanya, dia mengumpulkan kekuatan jiwa, lalu bersiap untuk menghadapi Gu Wolf, tetapi Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Nero dan Danny berdiri di depan Stefan hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka mencegah Stefan mengambil tindakan. Kalian, berhubung dihentikan lagi, Stefan sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa kedua orang yang biasanya licik, dan malas ini tiba-tiba menjadi begitu aktif hari ini. Sialan, aku akan menghadapimu. Nero melemparkan benda berdarah di tangannya ke arah Gu Wolf dan melancarkan serangan dengan kapak. Danny mundur ke Stefan dan Michelle, dia menatap orang lain di sekitarnya dengan waspada. Aku tidak punya kesempatan untuk berlagak sama sekali. Stefan tertekan karena Nero dan dua orang lainnya bergiliran mengadangnya. Semi alam pembentukan inti emas. Setelah kapak raksasa dan kipas besi bertabrakan dengan keras selama beberapa putaran, Nero dan Gu Wolf secara bersamaan menyerukan tingkat kultivasi masing-masing. Gu Wolf bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa bocah di samping Stefan dan yang lainnya bisa-bisanya memiliki tingkat kultivasi semi alam pembentukan inti emas. Dia berkata dengan ketakutan, Aku tidak menyangka kamu juga semi alam pembentukan inti emas. Kalau begitu, kita tidak perlu bertarung. Kenapa tidak berhenti sekarang? Aku akan segera membawa orang pergi, Bagaimana kalau kita melupakan semua dendam ini? Hanya semi alam pembentukan inti emas, Kamu itu seperti semut yang tidak layak bernegosiasi denganku. Nero menanggapi dengan meremehkan. Sekarang, tidak hanya Nero yang sedikit sombong, Bahkan Carson dan Danny menjadi juga sangat sombong. Setelah mengikuti pupil kembar ke langit kesembilan, Tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka meningkat, Wawasan mereka sudah sepenuhnya bertambah. Di masa depan, Kalaupun mereka menghadapi makhluk dengan kultivasi yang lebih kuat dari mereka, Nero dan dua lainnya tidak akan terintimidasi oleh tekanan dan momentum lawan. Bagaimanapun, Orang yang telah melihat Hank tidak akan terkejut oleh orang biasa lagi. Nero menghadapi semi alam pembentukan inti emas, Bukan orang biasa. Siapa yang memberinya keberanian untuk menjadi begitu sombong? Setelah mendengar perkataan Nero, Stefan merasa banyak hal menjadi tidak masuk akal setelah dia bangun dari komanya. Melihat Gu Wolf dan Nero terjerat bersama, Taylor yang sudah terluka. Diam-diam mundur. Dia bersiap melarikan diri dari tempat kejadian dalam kekacauan. Tua bangka, Kalau kamu berani mundur selangkah lagi, Aku akan segera memotongmu hidup-hidup. Carson yang tidak menderita kerugian karena Gu Wolf, Mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Taylor. Dengan kekuatannya saat ini, Dia masih memenuhi syarat untuk menghadapi Taylor yang terluka. Menghadapi ancaman dari Carson, Ekspresi Taylor menjadi muram. Dia benar-benar tidak berani bergerak lagi, Terutama karena kesatria yang menjaganya sudah terbunuh. Dalam jarak sedekat ini, Dia sungguh takut akan dibunuh oleh musuh. Meskipun Gu Wolf dan Nero sama-sama merupakan ahli semi-alam pembentukan inti emas, Nero tidak hanya memiliki tubuh makhluk spiritual, Tetapi juga memiliki senjata abadi. Dalam waktu singkat, Gu Wolf diserang hingga hanya bisa menangkis dan tak sanggup lagi melawan balik. Sialan, bocah ini sangat kuat. Kapaknya sepertinya memiliki efek menahan kipas besiku. Jika ini terus berlanjut, Aku akan mati. Gu Wolf memegang kipas besi dengan tangan kanannya yang sudah mengeluarkan darah. Nero yang menjadi makin berani dalam menghadapi perang, Telah memutuskan untuk berhenti. Namun, Nero tidak memberi kesempatan pada Gu Wolf untuk melarikan diri. Dia membuka dan menutup kapak di tangannya. Jika lawannya sedikit ceroboh, Dia akan terbunuh di tempat. Berhenti, kalian semua. Hentikan. Tepat saat wajah Gu Wolf memerah dan berkeringat deras, Suara pria dan wanita terdengar bersamaan. Kerumunan berpisah. Pasangan suami istri, Jackie dan Jesslyn, Menekan Charmaine dan Trevor keluar. Empat pelayan cantik Gu Wolf mengikuti dengan gugup di belakang mereka. Walis, beritahu temanmu untuk segera berhenti. Kalau tidak, Aku akan segera membuat Trevor dan wanita ini sengsara. Jackie menekan leher Charmaine dan mengeluarkan peringatan dingin. Jesslyn diam-diam meletakkan pedang di leher Trevor. Pasangan ini punya otak. Melihat Charmaine dan Trevor tidak muncul, Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Sebaliknya, Mereka meninggalkan medan perang Dan menemukan Trevor dan Charmaine bersembunyi di kegelapan. Awalnya, Mereka ingin menangkap Charmaine dan mengeklaim pujian di depan Gu Wolf, Tetapi sekarang mereka secara tak terduga memiliki alat tawar-menawar untuk menyelamatkan Gu Wolf. Slut, Kenapa gadis itu ada di sini juga? Kenapa dia menjadi tahanan? Nero yang bisa menang dalam beberapa gerakan lagi berhenti menyerang dan menyaksikan Gu Wolf mundur dengan enggan. Charmaine memiliki hubungan yang sangat baik dengan kami sekarang. Kamu tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Michelle, Wallace dan Willow memohon dengan cemas. Jangan khawatir. Selama aku di sini, Charmaine akan baik-baik saja. Stevary menjawab dengan keras. Kak Jiang, Apa kamu yakin? Willow bertanya dengan cemas, Jackie dan Jesslyn adalah ahli di alam pembangunan fondasi. Jika bertarung langsung, Mereka mungkin tidak sebaik kamu dan Nero, Tapi mungkin tidak semudah itu menyelamatkan orang dari mereka yang berada di alam pembangunan fondasi, kan? Kakek Nero, Kamu punya ide. Nero mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Sangat mudah untuk membunuh pihak lain, Tetapi terialu sulit untuk menyelamatkan Charmaine dan Trevor dari orang-orang ini. Tuan, Ada apa denganmu? Jackie dan Jesslyn bertanya kepada Guwolf dengan prihatin. Dia sudah keluar dari bahaya. Ayo, Kekuatan orang-orang ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Guwolf menatap Michelle dengan tajam dan dengan tegas memutuskan untuk mundur. Meskipun aku tidak mendapat kesempatan dan tidak bisa menangkap Sylvana, Tidak ada ruginya untuk bertahan hidup di tangan orang-orang ini dan menangkap seorang wanita cantik. Berhenti. Apakah aku membiarkan kalian pergi? Stefan berteriak pelan. Dia akhirnya punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Chapter 1272 membuka segel Charmaine. Kekuatan sebenarnya dari orang-orang ini tidak sekuat itu. Mereka mengandalkan harta di tangan mereka untuk menjadi begitu kuat. Melihat orang-orang di Istana Imperial untuk sementara mengendalikan situasi, Taylor mengumpulkan orang-orang dari kuil surgawi dan berteriak dengan keras, Kalian harus berhenti menyembunyikan kekuatan. Hanya dengan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi mereka, kita dapat menyingkirkan mereka, kita baru bisa merebut harta dari orang-orang ini. Kalau tidak, begitu dikalahkan satu persatu, perjalanan semua orang akan sia-sia. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan segera meledakan aura kuat dari alam pembangunan fondasi puncak dan bahkan semi-alam pembentukan inti emas. Mereka jelas tidak ingin melepaskan harta karun Niro dan yang lainnya begitu saja. Selapapun yang berani menjelajahi dunia rahasia adalah seorang master yang sadar diri. Kekuatan yang ditunjukkan Niro dan yang lainnya sebelumnya tidak cukup untuk membuat mereka mundur. Sama seperti Michelle yang tidak mau melepaskan kesempatan meskipun dia tahu ada banyak bahaya. Hingga saat-saat terakhir, orang-orang ini tidak mau melepaskan kesempatan yang muncul di hadapan mereka. Lepaskan teman-temanku, maka aku akan meninggalkanmu dalam keadaan utuh. Stefan mengabaikan reaksi orang-orang di sekitarnya dan memandang pasangan Jackie dan Jesslyn dengan acuh-ta'acuh. Bocah, kamu tidak mengerti situasinya. Merasakan niat membunuh Stefan, Jesslyn segera menekankan ujung pedangnya ke dantian Trevor. Aku tidak berharap kalian akan menyerah. Selama berhenti mengganggu kami, itu sudah cukup. Kalau tidak, aku akan menghancurkan Trevor sekarang dan menghancurkan wajah wanita ini. Ham, dasar tidak tahu diri, matilah. Stefan mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pedang perak di udara. Bunuh jiwa. Puff. Saat berikutnya, kepala Jesslyn meledak. Pedang yang menahan Trevor tidak dapat bergerak lebih jauh. Tubuh tanpa kepala itu jatuh lemas ke tanah. Sus. Melihat Stefan membunuh Jesslyn yang berada di alam pembangunan fondasi hanya dengan satu jari, semua orang di sekitarnya terkejut dan tersentak. Sayang. Melihat kepala Jesslyn di penggal, Jackie berseru. Dia meremas telapak tangan Charmin dan mengerahkan kekuatan. Dia bersiap untuk mati bersama. Bajingan, kamu membunuh istriku. Aku akan bertarung denganmu. Puff. Sebelum Jackie selesai berbicara, serangan jiwa Stefan diluncurkan lagi itu langsung mengenai kepala Jackie di depan semua orang. Warna merah dan putih memuncrat ke seluruh wajah Gowolf. Ini. Ini serangan jiwa. Gowolf berseru ngeri dan segera mengulurkan tangan untuk meraih Charmin dan Trevor. Ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan nyawanya sekarang. Terjangan jiwa. Stefan yang telah lama mewaspadai Gowolf segera membentuk segel gelombang kejut energi jiwa yang kental menghantam dunia sadar Charmin dan Trevor sebelum Gowolf dapat menyentuh mereka. Trik yang hebat. Berbeda dengan Jackie dan Jesseline yang tidak memiliki perlawanan, Gowolf merasakan gejolak dalam jiwanya. Dia langsung menyerah untuk menyerang Charmin dan Trevor. Dia memelotot, menekan kedua pelipisnya dengan kedua tangan, lalu mengumpulkan jiwanya untuk pertahanan. Ah. Saat berikutnya, tubuh Gowolf terbang mundur seolah-olah ditabrak kereta api. Dia memuntahkan darah saat berada di udara dan jatuh dengan keras ke tanah darah mengalir keluar dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Meskipun Gowolf yang telah mencapai semi alam pembentukan inti emas belum memurnikan jiwanya, pada level ini, dia juga telah menguasai beberapa kegunaan jiwa. Sekalipun menderita kerugian besar, dia berhasil menyelamatkan nyawanya. Tepat ketika orang lain tenggelam dalam keterkejutan dan tidak dapat bereaksi, Wallis dan Willow memimpin dan bergegas maju untuk menyelamatkan Trevor dan Charmin. Bukan karena Nero dan tiga orang lainnya tidak bereaksi, tetapi karena perhatian mereka semua tertuju pada Stefan. Mereka tidak segera mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Orang itu tidak mati, juga tidak menjadi idiot. Stefan mengerutkan kening dan melihat ke arah Gowolf yang terbaring di tanah. Orang itu muntah darah dan tidak berdaya. Dia bergumam dengan tidak puas, sepertinya tubuh rohku yang berlipat ganda tidak sekuat yang kubayangkan. Aku bahkan tidak bisa membunuh ahli semi alam pembentukan inti emas. Ini sangat mengecewakan. Sayang, apa kamu tidak salah? Michelle bereaksi dari keterkejutan. Dia menatap Stefan tanpa berkata-kata. Itu adalah ahli semi alam pembentukan inti emas. Jiwarnya sudah sangat kuat. Terlebih lagi, dia menggunakan seluruh pertahanan jiwanya, tapi tetap terluka seperti ini olehmu. Kamu sudah sangat luar biasa. Itu benar. Stefan mengangguk lega. Aku bahkan tidak bisa meledakan kepala geral sebelumnya. Aku bahkan lebih tidak berdaya untuk melawan Aris. Baru beberapa hari, aku sudah mampu menaklukkan ahli semi alam pembentukan inti emas hanya dalam waktu satu menit. Ini sudah kemajuan yang sangat besar. Aku seharusnya puas dengan ini. Mendengar Stefan berkata, beberapa hari, Michelle menggerakkan bibirnya tetapi berhenti berbicara. Ketika aku menghadapi musuh, tidak apa-apa jika kalian tidak membantuku. Kenapa seolah-olah mau mengalahkanku? Stefan tiba-tiba menemukan Nero, Danny dan Carson telah membentuk formasi untuk mengelilinginya. Ketiganya telah melepaskan momentum mereka secara ekstrim dengan ekspresi serius di wajah mereka. Saat Stefan mengambil tindakan, Nero dan dua orang lainnya diam-diam membuat persiapan untuk menggunakan metode penyegelan pada Stefan kapan saja. Mereka tidak akan membiarkan orang di tubuh Stefan bangun lagi. Tidak, tidak apa-apa, kami hanya takut dengan kekuatanmu. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan Stefan, Nero memaksakan senyum dan dengan cepat mengedipkan mata pada Carson. Dia benar-benar tidak bisa menipu orang. Ini adalah reaksi stres. Kami khawatir kamu terlalu lemah untuk menjadi tandingan ahli semi alam pembentukan inti emas. Carson menyeringai. Jika itu masalahnya, kami akan segera menyelamatkanmu dan menutupi pelarianmu. Kamu jangan berlebihan. Siapa di antara kita yang berlebihan? Stefan. Saat Stefan hendak membalas, Charmaine berteriak dengan marah, Bajingan, tolong segera buka segelku tahukah kamu bagaimana aku menjalani hidupku akhir-akhir ini. Charmaine yang seharusnya memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara semua orang, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kultivasinya disalib oleh Willow sehingga setiap hari dia merasa diabaikan dan diintimidasi. Hal yang paling menyakitkan adalah dia harus mengikuti Michelle dan yang lainnya menjelajahi tempat rahasia dengan risiko yang berlipat ganda. Dia meski berhasil mendapatkan kesempatan besar, dia tetap tidak bisa menerobos karena adanya segel. Melihat kultivasi orang lain meningkat pesat, sementara dia hanya bisa diam, Charmaine bahkan memiliki pemikiran untuk mati. Ini baru beberapa hari, kenapa kamu panik? Stefan memutar matanya ke arah Charmaine. Dia mengulurkan jari-jarinya untuk menggambar mantra energi di tubuh Charmaine, lalu berkata dengan emosi, sungguh di luar dugaanku bahwa kamu dikalahkan oleh Willow begitu cepat tampaknya penyegelanmu sangat bermanfaat bagi peningkatan Willow. Sayang, apa kamu salah paham? Kenapa kamu selalu mengatakan sudah berlalu? Michelle akhirnya menyadari masalahnya dan ingin bertanya dengan cemberut. Ngung! Ketika mantra energi terbang ke tubuh Charmaine, sebelum Michelle selesai berbicara, suara pelan terdengar dari tubuh Charmaine, kemudian tingkat kultivasi Charmaine mulai meroket dari tahap awal alam pembangunan fondasi langsung mencapai puncak alam pembangunan fondasi. Chapter 1273 Siapa yang cari mati? Berengsek! Melihat kultivasi Charmaine mencapai puncak alam pembangunan fondasi, Stefan, Niro, Carson dan Denny mengutuk secara serempak. Mereka telah mengalami perjalanan jauh untuk meningkatkan kultivasi, tetapi Charmaine bisa-bisanya menerobos dari puncak alam bawaan ke puncak alam pembangunan fondasi dalam satu tarikan napas. Michelle dan Wallis memandang Charmaine dengan lega. Mereka merasa sangat bahagia untuk adik ini. Meskipun Charmaine yang kultivasinya di segel tidak dapat menerobos, dia telah memperoleh banyak peluang dengan mengikuti Michelle dan yang lainnya untuk menjelajahi dunia rahasia. Setidaknya dia telah memakan banyak ramuan yang berharga. Akibat segelnya, peluang ini telah ditekan di tubuh Charmaine. Selain itu, Charmaine adalah seorang jenius di antara para jenius. Ketika di segel, dia sudah berada pada tahap awal alam pembangunan fondasi. Kini, segelnya telah dibuka. Semua kekuatannya meledak, membuatnya dapat terus menerobos tingkat kekuatan. Selain itu, kekuatannya pun stabil dan kembali menjadi yang terkuat dalam kelompok kecil mereka. Sudah berakhir, hari-hari baikku sudah berakhir. Willow memandang Charmaine yang tingkat kultifasinya telah meningkat pesat dengan ekspresi yang rumit. Dia hanya berada di tahap tengah alam pembangunan fondasi, sementara Charmaine sudah melampauinya dalam satu tarikan napas. Charmaine pasti akan membalas dendam. Kekuatanku akhirnya kembali. Charmaine mendonga ke langit dan berseru demikian. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang dari punggung Carson, lalu berubah menjadi bayangan ilusi dan bergegas menuju Guwolf. Tanpa menoleh ke belakang, dia berucap, Aku akan membunuh orang itu dulu, lalu membuat perhitungan dengan kalian. Kak, itu pedang favoritku. Kamu harus mengembalikannya setelah menggunakannya. Carson menatap punggung Charmaine dengan sedih. Pedangnya tiba-tiba diambil tanpa alasan. Hentikan dia, hentikan dia segera. Melihat Karnen bergegas ke arahnya, Guwolf yang terluka parah segera berteriak ketakutan pada pasukan yang tersisa di Istana Imperial. Siapapun yang menghalangi jalanku akan matil. Setelah memulihkan kultifasinya, kepercayaan diri dan semangat Juang Charmaine berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Pedang di tangannya terbang ke atas dan ke bawah. Dia membunuh lusinan orang yang tersisa di Istana Imperial seperti memotong melon dan sayuran. Siapa lagi yang ingin mengambil tindakan terhadap kami? Bagaimana kalau keluar bersama saja? Ketika Charmaine membunuh semua orang, Stefan bertanya kepada penjelajah di sekitarnya tanpa ekspresi. Ya, siapapun yang tidak terima, keluarlah untuk terima kematian kalian. Nero dan dua orang lainnya segera berdiri di depan Stefan dan memasang postur yang galak. Faktanya, mereka menghalangi Stefan untuk menghadapi orang-orang ini secara langsung. Posisi kepemimpinanmu sekarang jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Mereka tampaknya khawatir jika kamu mengambil tindakan. Michelle yang sedang meringkuk di pelukan Stefan bercanda dengan aneh, selain itu, kalian jelas sudah lama menghilang ah. Sebelum Michelle selesai berbicara, tangan besar Stefan di pinggangnya tiba-tiba bergerak ke bawah. Ini membuat Michelle bingung dan tersipu. Dia dengan gugup menahan tangan Stefan yang nakal. Setelah sekian lama berpisah dengan Stefan, Michelle tidak pernah disentuh oleh lawan jenis lainnya. Selain itu, rangsangannya cukup besar karena dia tiba-tiba disentuh oleh Stefan setelah berpisah cukup lama. Tidak masalah. Kebetulan kita sudah lama tidak bertemu, jadi biarkan mereka melakukan yang terbaik dan kita bisa bermesraan. Setelah tangannya dipegang oleh Michelle, Stefan masih menekan sambil menikmati sekarang, situasi sudah aman. Dia juga terlalu malas untuk mengambil tindakan lagi. Lebih baik dia bermesraan dengan Michelle. Apakah masih ada kebenaran di mulutmu? Michelle memutar matanya ke arah Stefan, tetapi enggan melepaskan tangannya dan membiarkannya memegang punggung tegaknya. Stefan belum menyadari bahwa dia akan mendapat balasan jika memprovokasi Michelle seperti ini. Yang dimaksud Stefan dengan, lama tidak bertemu adalah bahwa dia dan Michelle telah berpisah di kota Jinling selama lebih dari sebulan. Namun, bagi Michelle, itu adalah pertemuan kembali setelah lama tidak bertemu. Menghadapi tim Stefan yang bertambah ahli alarm pembangunan fondasi tingkat puncak lainnya, orang-orang di sekitar mereka bahkan lebih takut untuk bertindak gegabuh. Aura kuat yang terungkap sebelumnya juga telah menghilang. Hanya saja, orang-orang ini masih tidak berniat untuk pergi. Mereka jelas tidak mau menyerah atas harta Niro dan lainnya. Niro, jangan pedulikan orang lain. Pastikan jangan biarkan orang tua itu kabur. Wallis menunjuk ke arah Taylor dengan kesal. Kalau kita tidak menyingkirkan orang ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tidak masalah, hanya karena dia berani mengganggumu, aku jamin dia akan mati lebih buruk dari iblis asing itu sebelumnya. Niro memelototi Danny dan Carson, lalu berjalan menuju Taylor dengan kapak di bahunya. Patua, karena kamu berani menindas Wallis, aku akan memenggal kepalamu. Sialan, kamu berani berkata kasar padaku. Aku akan melumpuhkanmu. Pada saat ini, Charmaine yang telah menebas orang-orang di Istana Imperial bersatu dengan pedangnya. Dia menikam Gu Wolf yang jatuh ke tanah dengan niat membunuh. Jah, jangan. Melihat ujung pedang Charmaine yang menakutkan melebar di depan matanya, Gu Wolf menggigil ketakutan. Dia pada dasarnya kejam, tetapi hanya tidak peduli dengan nyawa orang lain. Dia sangat takut mati. Dia belum cukup menikmati dunia yang penuh warna ini. Awas! Pada saat ini, dengan ekspresi licik di wajahnya, Stefan yang sibuk mengambil kesempatan dalam kesempitan pada Michelle, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan kecepatan kilat, dia menerobos di antara Danny dan Carson, sambil secara cepat mengambil sebilah pedang lagi dari punggung Carson. Pedangku! Carson yang tidak memahami situasinya, hanya merasa salah satu hartanya hilang. Dia sangat tertekan hingga hampir menangis. Tepat ketika pedang panjang Charmaine hendak mengenai Gu Wolf di antara alisnya, dua energi menakutkan tiba-tiba keluar dari punggung Gu Wolf. Pada saat yang sama, energi pedang berwarna merah darah dan cakram energi emas ditembakkan ke Charmaine dari kiri ke kanan. Ini merenbuatnya tidak punya kesempatan untuk menghindar. Tepat ketika Charmaine tidak punya waktu untuk bereaksi dan hendak dipukul, tubuhnya tiba-tiba terbang mundur tak terkendali. Sesosok berdiri di depannya, itu adalah Stefan. Willow melompat lebih dulu dan menangkap tubuh Charmaine di udara. Setelah mendarat, dia berkata dalam hati, Bibi, kenapa kamu masih tertinggal dalam pemulihan kultifasimu? Diam! Giliranku menjadi tuanmu sekarang! Charmaine menatap tajam ke arah Willow dan melihat ke arah Gu Wolf dengan alis berkerut. Jurus Pedang Sembilan Putaran Setelah membantu Charmaine meloloskan diri, Stefan mengayunkan pedang di tangan kanannya dan melepaskan sembilan serangan energi pedang berturut-turut ke arah cakram energi emas itu. Pada saat yang sama dia mengangkat lengan kirinya untuk menahan serangan energi pedang berwarna merah. Krak! Cakram energi emas tiba-tiba hancur setelah dihantam sembilan serangan energi pedang Stefan. Klang! Kemudian, energi pedang berwarna merah menghantam lengan Stefan dengan kuat. Kekuatan yang dahsyat membelah begitu keras sehingga kakinya menembus tanah dan meluncur mundur dalam jarak yang jauh sebelum berhenti. Siapa yang cari mati? Melihat Stefan dalam kekacauan, Nero melepaskan Taylor dan bergegas menuju Stefan dengan kapak di tangan. Danny dan Carson juga melindungi Michelle dan orang lain di belakang mereka sambil menatap Stefan dengan gugup mereka takut leluhur itu akan dipaksa keluar.